Intro Untuk mengantisipasi musim kemarau panjang di tahun 2023 ini para petani padi di desa Tunas Mudok, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Morjambi mempercepat musim tanam pertama di tahun ini Biasanya para petani menanam padi pada bulan Maret Namun kini lebih cepat dilakukan oleh para petani Mengingat di persahuan mereka tidak memiliki embung air Air yang ada di sawah mereka merupakan hasil dari air hujan Petani mengaku apabila menanam padi di musim kemarau hasil tanaman tidak bagus dan berdampak pada hasil panen nantinya Untuk jenis padinya padinya apa? Padinya ampara Jadi kalau air yang tidak ada sudah bagus? Bagus Untuk hamanya sendiri apa disini? Hamanya kolam sangit Selain dari itu? Bagus Mungkin ada harapan kita nyai dengan pemerintah ada bantuan Apa harapan nyai? Bantuan untuk hama kan Supaya padinya bagus Harapan sama juga disampaikan petani padi lainnya Mereka mengaku hama yang menyerang padi Membuat hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan Selain tikus, walang sangit, dan burung Hama yang sering merusak tanaman padi milik petani setempat yakni keong Terima kasih telah menyerang padi milik petani setempat Harap ada lagi bantuan obatnya Jambi merupakan salah satu daerah yang menghasilkan komunitas beras terbesar di Provinsi Jambi Diharapkan tanaman padi para petani di tahun ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jambi Muar Jambi, Azwin Hadian, Bungo TV Terima kasih telah menonton!